Halo teman-teman, kita dapet paket dari, di mana ya, Hina nih, ya kelihatan lah ya, coba kita buka isinya apa. Wow, dari teman kita, ekspresif. Wow, apa aja nih, kita buka satu-satu ya, ini ada chip. Uh, kecil banget, ini ISP32 Pico D4, ya kecil banget, dia sama aja sih sama ukuran. Nah, ini chip yang ISP32 biasa, terus yang ini, yang tadi ISP32 Pico D4. Nah, beda ukurannya gini, agak gede sedikit, tapi dia itu di dalamnya udah ada internal crystal, terus ada flash memory-nya juga. Jadi, kalau bikin development board, komponen pendukungnya lebih sedikit. Kita lihat aja ya, development board-nya kayak apa, kita dapet juga. Ya, ini dia development board-nya. Nah, ini sih ISP32 Pico tadi, terus ini regulatornya, terus ini ISP.TL, microUSB. Nah, jadi, dengan pakai ISP32 Pico, komponen pendukungnya cuma kapasitor dan antena aja paling antena eksternalnya. Nah, bandingkan dengan Nano 32, ini ISP32-nya, terus dia masih perlu crystal lagi, terus ini komponen pendukungnya sebanyak ini, ini antenanya. Nah, kalau yang ini jadi bisa sebesar ini. Oke, ukurannya dia lebih kecil, panjangnya sama. Terus apa lagi? Terus kita dapet ini. Ini apa ya? Ya, ini ada ISP32 Purover. Dia mirip-mirip Wayroom gitu kan. Nah, ini perbedaannya dengan Wayroom. Dia itu ada PS RAM-nya. Jadi, paralel serial RAM gitu. Jadi, kalau teman-teman mau buat audio atau video streaming itu, dia bisa. Nah, kita dapet Prover-nya ada dua nih ternyata. Jadi, satu itu nggak pakai UFL, yang satu itu pakai UFL. Ini UFL itu buat masang antena. Jadi, nanti yang ada UFL-nya ini bisa pakai eksternal antena gitu. Ya, ini Wearroom. Kita bandingkan sama si Purover tadi. Nah, ini. Ini perbandingan dari ESP Wearroom 32 sama ESP32 Purover. Jadi, kalau secara lebar, dia sama aja. Pin out yang keluar, dia sama aja. Cuma bedanya kalau Purover itu, dia di pinggir semua. Jadi, nggak ada yang di bawah. Nggak ada yang di bawah ya. Kalau si Wearroom itu kan dia di bawah. Udah gitu deh. Jadi, in total kita dapet tiga barang, tiga produk dari Espressif. Terima kasih Espressif.